Pemirsa Prioritas TV 30 Waktu Indonesia Barat Meskipun kejadian ini menelan kerugian sebesar 350 juta rupiah Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Amsar menjelaskan Kejadian awal saat anggota keluarga yang melihat kobaran api dari salah satu kamar Mereka segera meminta pertolongan warga sekitar Dalam waktu singkat, warga dengan alat seadanya memberikan bantuan Dan anggota TNI sertu Ahmad Irwandi turut berperan Dengan menghubungi petugas pemadam kebakaran Pukul 1 siang titik 45 Waktu Indonesia Barat Petugas Damkar tiba dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran Meskipun api sudah melahap sebagian besar bangunan rumah saat kedatangan mereka Upaya pemadaman dilakukan bersama masyarakat setempat Menurut Amsar, api berhasil dikendalikan sekitar pukul 2 siang titik 20 Waktu Indonesia Barat Namun sayangnya, rumah beserta isinya telah habis dilalap si jago merah Lebih lanjut, Kapolsek menambahkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Dugaan sementara adalah adanya hubungan pendek arus listrik di kamar Yang diperkirakan menjadi penyebab utama kebakaran Peristiwa ini menjadi momentum untuk lebih meningkatkan kesadaran akan keselamatan Dan pencegahan kebakaran di masyarakat setempat Terima kasih telah menonton!